Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan bertawasul Dengan amal soleh Amal soleh Yang sedang kita Jalankan malam ini Yaitu Tawla'bul-Hilim Hadir di majlis ilmu Sebagaimana Yang Allah firmankan Waktabu ilaihi wa sila Untuk kita bertawasul Yaitu kehadiran kita Di majlis ilmu ini Pertama Kita sama-sama berdoa Memohon Rasulullahullah Juru-juru kita Orang tua kita Orang pendidik Pengacar, pendinding kita Khusus Guru kita Ayah Nabi Bala'alikus Dan juga Ustaz Nasta Dan Pak Haji Abdul Aziz Dan juga Semua Amir, Mejid, Mujahidin BKM Dan Semuanya Semoga Allah Berikan Yang paling Istimewa Bapada Bujuk-bujuk semua Paling istimewa Dari Perlindungannya Allah Pentiagaannya Allah Meliharaannya Allah Pengampunan Dosa Allah Keberkahannya Allah Meliputi Berbagai macam Kembalikan Dunia Dan Akhir Semoga Allah Mengerakan Kepada Kepada Semua Dan juga Saudara-saudara Kita Muslim Muslim Selamat Dimanapun Keberadaannya Semoga Sama-sama Merata Mendapat Kementerian Dosa Dari Allah S.W.T Dan Karunia Rahmat Keberkahan Untuk Mereka Semua Haji Rhusus Kita Yang Haji Di Sini Semoga Semakin Teguh Di Kromah Di Dalam Menempuh Salah Satu Jalannya Salah Soleh Yaitu Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Hadir Di Mabilis Ilmu Mudah-mudahan Kehadiran Kita Di Mabilis Ilmu Ini Yaitu Mabilis Imam Rujali Menjadi Catatan Amal Soleh Kita Yang Diterima Allah S.W.T Amin Allahumma Ya Rukul Selanjutnya Kita Lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Mualif Mualif Pengarah Menari Kitab Ini Kitab Muka Syafat Bulu Yaitu Imam Muna Al-Bajali Yang Berkata Wah Wah Huwiya Anna Umar Rabbinal Aziz Rahimahullahu Kala Salah Baduhum Rabbah Ayriyahu Maudiah Syaitan Mungkul Dibni Adam Para Al-Fim Nau Jasa Dah Rajul Tabah Bil Wad Yara Dakhilah Dakhilu Yura Dakhilu Min Khariji Warah Syaitan Disorat Dibda Ka Ibn Al-Aman Kibihil Aisar Al-Aman Kibihil Aisar Jadi Wayatkan Bahwa Syaitan Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Ini Salah Satu Khalifah Dinasti Nuhawiyah Bani Umayyah Yang Terkenal Saking Adilnya Salah satu Riwayat Mengetahkan Suatu ketika Suatu malam Beliau Sedang Memeriksa Data Data Kumpul Dari Minyak Yang Lalu Kemudian Datanglah Putranya Putranya Lalu Ditanya Apa Keperluan Kamu Apakah Masalah Pemerintah Masalah Urusan Kepemerintahan Apa Masalah Pribadi Jawab Masalah Pribadi Wahai Ayah Anda Saya Mau Menghapukakan Permasalahan Urusan Pribadi Lalu Beliau Mematikan Lampunya Ayah Ayah Sekarang Kamu Cerita Ditanya Kenapa Ayah Anda Mematikan Lampu Kita Mau Bicara Mengobrol Urusan Pribadi Sedangkan Lampu Ini Diambil Dari Kas Negara Kita Tidak Pantas Kita Layak Menggunakan Fasilitas Negara Sedangkan Urusan Kita Adalah Urusan Pribadi Ini Saking Adil Adilnya Amanahnya Sayyidina Umar Bin Abdul Haji Hanya Sekuluh Mit Saja Sekuluh Mit Contoh Sayyidina Umar Bin Abdul Haji Kesalahannya Kalau Yang lain-lainnya Ceritakan Waktu Apis Atau Sedikit Tentang Figur Sayyidina Bin Abdul Haji Maka Apa Yang Beliau Sampaikan Ini Yang Beliau Riwayatkan Insyaallah Terpercaya Karena Beliau Terkenal Amanahnya Terpercayanya Nah Beliau Sayyidina Umar Bin Abdul Haji Berkata Kata Beliau Sa'ala Ba'duhum Merombah Pernah Ada Sebagian Orang-orang Saleh Zaman Dulu Memohon Kepada Allah Kepada Tuhannya Maksudnya Allah Supaya Allah Memperlihatkan Posisinya Setan Dalam Hati Manusia Ini ada Dimana Setan itu Keberadaannya Di tubuh Kita Di tubuh Manusia Manusia itu kita Tapi di tubuh Kita Maksudnya Sebagian Orang Soleh Yang Dulu Memohon Meminta Kepada Allah Agar Allah Subhanahu Memperlihatkan Memperlihatkan Posisi Atau Keberadaan Setan Di tubuh Kita Di tubuh manusia Maka Ketika Orang Soleh Tersebut Tidur Beliau Bermimpi Dalam Mimpi Tersebut Beliau Melihat Jasada Razuin Seorang Melihat Sosok Jasad Tubuh Seorang Laki-laki Yang Menyerupai Semacam Kristal Seperti Kristal Jadi Tubuh Jasad Yang Terbuat Dari Kristal Karena Kristal Kan Transparat Kayak Kaca Bagian Dalamnya Bisa Terlihat Dari Luar Tembus Kondang Transparat Kelihatan Organ-organ Di dalam Tubuh Bagian Dalamnya Kelihatan Hatinya Segala Makanya Kelihatan Dan Kemudian Beliau Juga Melihat Setan Dalam Bentuk Apa Kata Kata Jadi Berbentuk Kata Setan Keal Alaman Pidihal Aisyah Setan Ini Duduk Di Undaknya Laki-Laki Tersebut Yang Sebelah Kiri Jadi Ada Di Posisi Sebelah Kiri Di Pundak Sebelah Kiri Setan Nah Di Antara Pundak Dan Telinga Si Setan Itu Memiliki Atau Terdapat Semacam Belalai Yang Panjang Dan Halus Lembut Elastis Jadi Antara Pundak Telinga Berarti Kurang lebih Bagian Sini Ada Belalainya Belalai Panjang Dan Apa Namanya Halus Ad 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 Khelahu Min Mankib Bihil Aisar Ilah Belbi Nah Si Setan Ini Memasukkan Belalainya Tersebut Dari 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 Arah Pundaknya Seong Kiri Itu Kedalam Hatinya Si Apa Si Laki-laki Tadi Yang digambarkan Berbentuk Transparan Tadi Dari Kristal Si Setan Ini Memasukkan Belalainya Kedalam Hati Orang Tersebut Yusaw Wisuh Ilai Kemudian Si Setan Tersebut Mewas-waskan Laki-laki Tersebut Melalui Atau Dengan Belalainya Itu Fa'idah Data Allah Ta'ala Sanasa Maka Jika Laki-laki Itu Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia pun Terrakuk Jadi Yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Mimpi Seorang Saleh Yang Diriwayatkan Oleh Serin Abdul Haji Caranya Setan Mengganggu Kita Itu Seperti Itu Kurang Lebihnya Jadi Digambarkan Setan Itu Berbentuk Katak Katak Itu Memiliki Belalai Lalu Dengan Belalainya Itu Dia Memberikan Apa Namanya Hembusan Hembusan Atau Khawatir Dalam Bahasa Ini Khawatir Lintasan Kedalam Hati Mudah Mudahan Dengan Kisah Ini Menambah Pembendaraan Pengetahuan Kita Jadi Bagaimana Setan Itu Segala Macam Cara Digunakan Untuk Mengganggu Kita Kita Judulnya Masih Dalam Apa Namanya Topik Tentang Gangguan Setan Kepada Kita Dari Kisah-kisah Yang lain Kita Kita Bisa Tahu Bahkan Baginda Nabi Pun Beli Apa Namanya Beliau Terus Dicari Kelemahannya Oleh Set Set Diganggu Nah Dalam Penghujung Bab Ini Menggul Jali Menutup Dengan Doa Kata Beliau Allahumma Laku Salib Alayna Syaitonan Maridah Ya Allah Janganlah Engkau Kuasakan Kami Serahkan Kami Dalam Kuasa Kekuasaannya Syaitan Yang Marid Yang Kembangkang Walah Insanan Hasuda Dan Jangan Pula Engkau Serahkan Kami Pada Kekuasanya Seorang Manusia Yang Penuh Genki Wa Inna Aladik Rika Semoga Engkau Membantu Kami Mengingat Engkau Wasyukrika Dan Bersyukur Kepada Engkau Demi Demi Kemuliaan Penutup Nabimu Dan Rasulmu Yaitu Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam Wa Aladihi Wasyar Bihara Ini doa Iman Gujali Yang kita Sama-sama Aminkan Amin Bab Hantan Ada Waktu Syaitan Kepada Kita Karena Masih Ada Waktu Kita Meningkat Pada Bab Yang Ke Ketujuh Belas Bismillahirrahmanirrahim Al-Bab Usabi Asara Bab Yang Ketujuh Belas Bibayan Al-Aman Awad Ba' Dalam Bab Ini Dijelaskan Tentang Penjelasan Amanah Dan Taubah Waru'ya'an Muhammad Bin Al-Munkadir Diriwayatkan Dari Sayyidina Muhammad Bin Al-Munkadir Sayyidina Muhammad Bin Al-Munkadir Ini Salah Seorang Sosok Tabi'in Yang Terkenal Saleh Salah Seorang Sosok Atau Tokoh Tabi'in Yang Terkenal Saleh Anahu Kola Beliau Muhammad Bin Al-Munkadir Berkata Syami' Tu'abi Kata Beliau Muhammad Bin Al-Munkadir Aku Pernah Mendengar Ayahku Ya'kulu Beliau Berkata Jadi Muhammad Bin Al-Munkadir Ini Meriwayatkan Perkataan Ayah Anda Beliau Sayyidina Al-Munkadir Suatu ketika Sayyidina Sayyidina Sufyan Sufyan Suri Insyaallah Kita Kenal Faham Siapa Sufyan Suri Bapak Sufyan Suri Seorang Al-Munkadir Juga Zahid Ahli Zuhud Di Jamannya Juga Termasuk Salah Satu Ulama Mujtahid Ulama Mujtahid Ada Madhab Cuman Goer Mudawan Tidak Seperti Madhab Shafi'i Ambali Hanafi Dan Maliki Beliau Ayahanda Dari Muhammad Al-Munkadir Meriwayatkan Kisah Sayyidina Sufyan Sufyan Yatupu Id Ra'a Rajulan Ketika Sayyidina Sufyan Sufyan Tawaf Tiba-tiba Beliau Melihat Sesok Seorang Laki-laki Yang Setiap Langkahnya Naik Turun Langkahnya Mengangkat Kaki Dan Menurunkan Kakinya Itu Tidak Lepas Solawat Begitu Mengangkat Kelapa Kaki Solawat Terus Menekankan Kelapa Kakinya Juga Solawat Artinya Setiap Langkahnya Itu Diiringi Solawat Orang Tersebut Terus Solawat Mengangkat Kaki Solawat Terus Nah Ini Yang Terlihat Oleh Sayyidina Subian As-Sawri Maka Sayyidina Subian As-Sawri Pun Kola Berkata Kepada Orang Tersebut Pak Maka Aku Berkata Kata Subian As-Sawri Wahai Kisanak Bahasa kita Kisanak Kisanak Kenapa Anda Tidak Baca Tasbih Sebagai Yang Yang Umumnya Juga Tidak Tahlil Tapi Anda Membaca Solawat Apakah Ada Sesuatu Tentang Ini Ada Kejadian Khusus Yang Anda Alangi Dengan Apa Solawat Tersebut Sehingga Anda Terus Menurus Solawat Aku Tidak Mendengar Melapalkan Tahlil Melapalkan Tasbih Tapi Yang Aku Denang Dari Mulut Anda Solawat 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 Bahkan Setiap Langkah Kaki Anda Tidak Luput Tidak Lepas Dari Solawat Ini Pertanyaan Sidina Subian Sauri Kepada Laki-laki Tersebut Gola Lalu Orang Tersebut Berkata Man Anda Apakah Allah Siapa Anda Kata Orang Itu Bertanya Kepada Sudian Siapa Anda Semoga Allah Memberikan Afiyah Kepada Anda Maka Aku Menjawab Kata Sayyidina Subian Sauri Ana Subian Sauri Oh Saya Adalah Subian Sauri Gola Lalu Orang Tersebut Berkata Lawla Anak Zahidun Jahidu Ahli Zaman Lawla Anak Zahidu Ahli Zaman Ma Akhbartuk Anhali Wala Atolaktuk Ala Sari Ala Sari Andai Anda Ini Bukan Ahli Zubut Di Zaman Anda Aku Tidak Akan Menceritakan Keadaanku Dan Aku Tidak Akan Memperlihatkan Rahasiaku Kepada Anda Cuma Karena Anda Ini Sufyan Sauri Yang Perkenal Ahli Zuhud Ahli Hadis Orang Saleh Juga Juga Alif Fagih Andai Anda Bukan Itu Aku Tidak Akan Ceritakan Bagaimana Tentang Aku Dan Aku Tidak Akan Menyampaikan Ceritakan Rahasiaku Kata Kata Laki Laki Tersebut Sumakola Lalu Laki Laki Tersebut Berkata Li Kerajetu Wa Walibi Hazam Ila Baitillah Il Haram Jadi Dulu Aku Sama Bapakku Pergi Haji Ke Baitullah Barang Barang Aku Sama Bapakku Sama Ayahku Haji Ke Baitullah Barang Barang Hata Idak Untuk Biba Dil Manazir Hingga Aku Sampai Pada Suatu Tempat Maredo Walidi Ayahku Sakit Paguntu Bisa Nih Atang Mata Maka Aku Sibuk Mengurus Beliau Sampai Beliau Meninggal Paswada Wajhu Ketika Beliau Meninggal Wajah Beliau Menghitam Jadi Wajah Ayahku Menghitam Hitam Berubah Wajahnya Pakultu Maka Aku Berkata Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Wa Gataitu Wajha Dan Aku Menutup Wajahnya Pagolabat Mi Aina Aina Ya Penuntu Hazinan Dan Aku Pun Tidak Kuat Menahan Gantuk Lalu Aku Pun Tertidur Dalam Keadaan Sedih Bagaimana Enggak Sedih Ada Di Pengembaraan Ada Dimana Mana Bahkan Sedang Haji Saat Itu Orang Tuanya Sakit Dan Meninggal Dalam Keadaan Yang Wajahnya Hitam Seorang Anak Naluri Seorang Anak Pastilah Terpukul Sedih Ya Kan Itu pun Yang Dialami Oleh Hakil Laki Tersebut Menceritakan Kisahnya Kepada Sidi Dan Sufyan Panung Tuhazinan Maka Aku Tertidur Dalam Keadaan Penuh Sedih Fara Aytu Rajulan Dalam Aro Ahsana Minhu Wajahan Dalam Tidurku Aku Melihat Sosok Laki-laki Yang Tidak Pernah Terlihat Sebelumnya Begitu Indah Wajahnya Begitu Tampan Wala Anggapi Minhu Soban Dan Berpakaian Yang Begitu Bersih Yang Sangat Bersih Yang Tidak Pernah Terlihat Sebelumnya Ada Orang Yang Pakaian Dengan Pakaian Sebersih Itu Dan Orang Itu Menebar Aroma Yang Sangat Harum Yang Sebelumnya Aku Tidak Pernah Menemui Orang Yang Harum Seperti Itu Lalu Orang 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 Mendekatiku Hingga Sampai Disamping Ayahku Yang Saat Itu Sudah Meninggal Lalu Kemudian Dia Membukakan Apa Namanya Penutup wajah an wajihi dari ayahku pa'amaro biyadihi ala wajihi lalu kemudian orang tersebut sosok yang indah yang mempesona yang harum tersebut mengusapkan tangannya kepada wajah ayahku pa'abi yado lalu sepontan wajah ayahku yang tadinya hitam kelam berubah menjadi putih bersih suma wala roji'ah lalu orang tersebut sosok tersebut pun berpaling kembali pergi pata'alaktu bisobi maka aku pun meraih pakaiannya bajunya kalau kita apa? menyentuh memegang bajunya wakultu dan aku berkata ya abdallah man antallajin mannallahu alayya walitipik wahai hamba Allah siapa anda yang dengan anda Allah anugerahkan keistimewaan pada ayahku sehingga ayahku bisa berubah wajahnya menjadi putih fi'adil gurubah di daerah pengembaraan ini kola lalu sosok tersebut menjawab awma ta'rifuni emang kamu tidak kenal saya kamu tidak kenal saya anak muhammad bin abdillah sahib al-quran aku ini adalah muhammad putra abdullah pemilik al-quran yaitu baginda rasul sallallahu alaihi wassalam amma waliduk bahkan namusrifan ala namsi adapun bapakmu itu kenapa bapakmu itu ketika meninggal wajahnya menghitam karena bapakmu itu termasuk orang yang keterlaluan di dalam hidup yang suka keterlaluan di dalam hidupnya berlebihan melewati batas batas Allah kurang ajar terhadap Allah namun dalam keadaan dia keterlaluan di dalam hidupnya dia adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada aku dia tidak pernah lupa bersolawat kepada aku dalam kondisi apapun keadaan apapun situasi apapun dimanapun dia selalu bersolawat kepada aku maka ketika ada ajal waktunya ajal datang kepada dia tiba waktunya kematian kepada dia terjadi sesuatu kepada dia dia beristigosa memohon pertolongan kepada Allah bi denganku dan aku ini adalah penolong yang diutus Allah kepada orang yang memperbanyak solawat kepada pantabahku maka aku pun terbangun kata laki-laki itu waidan dan ternyata ketika aku terbangun aku lihat wajah ayahku wajah abikon abiyaduk ternyata benar wajah ayahku sudah berubah tidak lagi hitam tapi sudah putih sebagaimana yang terjadi di dalam mimpi masya Allah ini kisah tentang bagaimana keutamaan sholat yang dialami langsung apa namanya orang mengalaminya langsung ketemu oleh Saidina Subiyah dengan Saidina Subiyah Sauri yang mudah-mudahan dengan kisah ini apa namanya menjadi penggugah bagi kita motivasi bagi kita sehingga kita pun termasuk ahli sholat orang yang banyak bersolawat kepada nabi bagaimana orang yang sampai wajahnya hitam berubah hitam ditolong oleh bergindah nabi sholat karena orang tersebut ahli sholawat kepada beliau sholat semoga kita termasuk kecinta sholawat yang ikhlas yang sholawatnya tembus kepada beliau sholat tidak bisa cukupkan dulu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambah taufik dan inayahnya kepada kita menghubungkan kita adan allah alhamdulillah wa ta'ala alhamdulillah wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah Terima kasih 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 Terima kasih